Berada jelas di mataku Kasih taluan terhadap aku Sanggup mendukung kata putusku Sayangnya tambahanmu menawanku Hei, cacau, cacau, cacau Belum nih klien nanya, ini sekarang nih belum-belum klientan Belum-belum Ya benerlah, sabar, aduh Iya makanya Makanya gue sama hari ini klien boleh duduk Boleh nantar Oke, aku ada artikel buat Mba Inul sama Mas Adam lagi coba apa artikelnya Ini dia Beda agama dulu Inulda Ratista dan Adam Suseno sempat tak direstui menikah Emang sempat tak direstui? Iya selama ini begitu dekat gak direstui Gak direstui sampai menikah Sampai menikah Udah bertahun-tahun jalan Tanpa restu kedua orang tua kita Tapi bagaimana caranya meyakinkan orang tua akhirnya? Sampai pada waktu menikah itu kebetulan Aku sakit Terus ditanya sama mamaku Kenapa sakitnya Aku pura-pura aja iseng aja Mau nikah gitu Akhirnya diminta ke ini Ke orang tuanya Inul Kura-kura sakit Pengen kawin Itu ceritanya Oh sakit yang pura-pura aja mbak Ini mah foto udah itu ya Iya udah Udah ini mah udah yang kedua ya Ya ini Karena kan waktu pernikahan yang aslinya nih Ini yang pertama Ini Ini aku nikah modelnya berapa eh ngomong Kamu kasih aku duit berapa? Dulu waktu itu waktu nikah 500 ribu 500 ribu Wow Tapi mbak Iner disini mukanya udah slim ya Iya emang udah kecil Emang udah kecil Jadi gak Cuman akad nikah aja Gak ada rame-rame Cuman ngundang tetangga itu aja Oh itu rame mas Gak maksudnya Ya kalo gak rame itu berdua doang Oh iya iya Itu Some system aja gak Itu ngundang dari mana-mana Kalo ini cuman kanan kiri doang tetangga Masa dia nikah dia selamatkan berdua begini Iya Katanya dulu perhiasan aja minjem ya mbak Inul Minjem siapa aja ngomong Cucur Itu loh ngomong ada saksinya nih Pinjem ini pinjem nenek dulu Oh minjem nenek Nenek Neneknya dipinjem apa perhiasan? Perhiasannya 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 Guayu Kandian bilang Guayu udah lama jandah sih Sama apa? Iya sih Jandah pada ribut Uy jandah ribut Uy jangan gitu Sorry 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 Amit-amit Oke Ini tapi Pada saat minjem sama nenek Bilangnya gimana Masa ada neneknya siapa? Neneknya siapa? Nenek dia lah ya Masa neneknya Wendy Ya siapa tau neneknya mbak Inul Takutnya neneknya mbak Inul Ada apa gitu gak apa-apa Eh klien jangan di komplain Klien jangan di komplain Klien jangan di komplain Itu klien gue Dia orang gak komplain Tadi dia nunjuk kesini Kesannya kayak gitu Klien merasa terdesak Iya Jilat loh Iya Iya Jilat loh Iya Makanya gue pas lagi bilang Bill in nih kita Oke 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 gila loh Lagi berat nih Jakarta say Oke Mbak Inul Ini katanya jaman pacaran Mas Adam kalo nganter Mbak Inul itu Abis mabung luat jam 12 malem Itu Ortunya stand by di depan rumah betul? Udah disiapin mbak Batu Batak Iya Disiapin Udah apa Turun kan aku nurunin Nenul kan di tepi jalan Udah jalan mau ke rumah Sampai tengah-tengah udah siap udah dilempar Batu Batak Itu pasti Jadi dia itu kalo nganterin di atas jam 12 itu gak berani kan? Jadi di jalan raya aja gue dilepasin gitu Udah pulang sendiri kayak kucing aja gitu Pulang pulang gitu Ada batu batak Soalnya takut ya Itu mas Selalu dilempar emang batu batak gak semen paku gak gitu sih Bangunan Baktu itu batu batak Eh coba kita reka adegan ya Wendy sama Nyai jadi orang tuanya Ba alamat ini mas Ada Ada Oh ya Allah Ya Allah Mantap pake gitu Iya Udah 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 Tidak Udah 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 Ayo siap ya, kamera roll, action. Entah dulu pintunya bergeser sendiri. Ayo, kamera roll, action. Aku gak mau pulang sendiri sama kamu. Bok, anak kita. Anak kita itu sama si Adam itu. Wah, ngapain dia? Tepuk, tepuk, tepuk. Maju lo! Eh, eh, eh. Lu matang ke sekolah. Ini, ini pacar anaknya. Bukan ngajak tawuran sekolah lo. Duk, sini. Jam berapa ini? Baru pulang? Pulang dari nyanyi, kan nyanyinya di kampung jauh. Ikut siapa? Ini. Bok. Masuk, Jemmino. Masuk. Panggil anaknya Jemmino. Masuk. Masuk. Kemalam. Gue tetangganya lewat ya. Aku akhirnya gak mau pulang. Karena dia di jalan raya jadi aku ngikutin lagi. Oh, saking takut. Oh, saking cintanya. Oh, jadi aku gak pulang. Jadi aku pulangnya ke rumah Budhe. Oh, emang setia berarti dia. Oh, jadi Budhe. 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 Budhe yang paling merestui. Budhe paling merestui. Budhe paling merestui. Budhe paling merestui. Budhe kan padanya itu kan orang orkestern. Jadi paham gitu kalau bener-bener jadi penyanyi gitu. Anggapan maksudnya gak diajakin dia kemana-mana. Ya mbak, ceritanya anggap ini Budhe. Pulang ketemu Budhe. Budhe aku tidur di rumahnya Budhe. Ya udah. Kamu tidur di kamar sana. Adam biar di kamar Budhe ya. Gue gak kok kira. Pasti ngincer. Ini justru. Pasti Budhe mah. Eh, klien jangan. Klien jangan. Klien jangan. Klien duduk. Jangan pembantunya tuh selalu keluar atau dulu. Enggak, enggak. Lu siapa bilang pembantu orang klien. Duit banyak ini. Gila deh. Bisa banget ya. Mbak Inul suka olahraga yoga. Ya aku punya foto-fotonya Mbak Inul olahraga yoga. Ini dia. Ouch. Wih. Tuh. Dia baca buku loh. Yang gila loh. Lu bisa gitu sih. Lentur banget ya mbak. Ada matras gak? Ada. Ya Allah dikerjain gue. Coba. Klien udah biar jangan repot ah. Ini matras gak diganti-ganti ya. Mbak. Ayo. Berarti kita yoga ya. Ini namanya. Ini namanya MD nih. Apa itu? Matras dekil. Iya. Enggak ganti-ganti Wen. Itu lagi itu lagi. Cuci kek apa kek. Ewa. Yuk siap ya. Ayo mbak Inul. Kita coba yoga lah yang simpel-simpel aja mbak. Mau kasih contoh yang gampang mbak. Gue bisa naik kuda sakit. Selain kesan. Hehehe. Kemana lu mau jual deh. Gue sore. Lu pagi. Emang dagang. Yuk. Tuh omah. Itu zulit. Yuk. Gue jatohnya kalo lu semua disona gue sendiri gue disini. Gue jatohnya kayak tidur di ruko. Sebelah kali masuk akal. Iya iya tinggal geser kembali doang lu. Cusah banget lu tuh. Samping mbak Inul. Iya. Ini pas layaman nanti. Samping mbak Inul. Samping mbak Inul. Kita gak bisa mbak. Iya lah gimana dong. Coba. Mas Adam ikut. Ayo mas. Ayo mas sini mas. Ayo mas. Ayo mas. Udah sini sini. Hei. Klien kalo gak mau gak apa-apa ya. Enggak dong harus dong. Aku kan host. Ganti Kegun. Iya. Yang gampang ya mbak. Ini udah gampang. Astaga. Yang gak ada mbak ini mah. Aduh alemong ini mah. Wendy tangannya gak nyampe ya wen. Susah. Ayo wen. Dua abis. Susah. Kayak manusia karet yang di sirkus ya mbak. Itu mbak Inul dari kamar ke dapur begitu ya. Mbak. Sejak kapan sih mbak punya hobi yoga gini mbak? Sejak abis lahiran. Karena kan badan aku kan gede banget. Iya. Tapi justru sebenernya untuk manis ketahui. Kalau mbak Inul adalah salah satu artis yang sangat penting banget. yang namanya olahraga dalam kehidupannya. Jadi. Kerjaan walaupun semalam apapun. Dia pasti setiap hari menyempatkan waktu. Waktu untuk olahraga ya mbak. Iya. Jadi. Setiap hari berapa jam mbak Inul kasih waktu untuk olahraga. Mbak mbak karpetnya mau dipulangin dulu kok. Enggak. Setiap hari. Ya. Terus. Pokoknya setiap hari itu larinya harus satu jam. Terus. Baru. Ada guru yoga dateng. Disitu aku udah pemanasan. Terus. Yoganya satu jam. Baru pose-pose gitu. Kadang-kadang kalau. Kalau guru yoganya gak dateng. Aku pose minta foto yang ini. Kadang-kadang guruku ngirimin. Kamu harus challenge foto yang ini. Foto yang ini gitu. Atau. Ini ada foto baru kamu bisa enggak gitu. Strattingnya udah bener belum gitu. Baru dibantuin sama Mas Adam. Biasanya. Gitu. Jadi aku pose-pose itu Mas Adam yang bantuin. Kadang moto. Kadang posisinya kurang bener ini kurang ini. Tangannya kurang begini gini gini gitu. Oh. Jadi kompak banget ya mereka. Gak cuma mbak Inul doang. Nyak hobi yoga. Tapi Nyai juga hobi berkuda loh. Ya. Coba kita lihat tayangannya. Tayangannya. Gini tuh. Nah Nyai mau kasih tau kalian cara berkuda yang baik dan benar. Ya jadi naik kuda ini juga kayak naik motor. Harus pakai helm, sarung tangan. Nyai mau kasih tau ya caranya nih. Manis. Nyai mau kasih tau cara untuk menunggangi kuda. Yang pertama kita harus seimbang saat di atas kuda. Yang kedua posisi duduknya juga harus benar. Nih kayak Nyai lakukan posisinya harus tegang. Lalu posisi bau dan kaki dalam satu garis lurus ya. Pokoknya ya manis. Kalau berkuda yang penting rileks dan nyaman dengan kudanya. Coba boyang. Masih kuda. Hah. 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 Aku tuh tadi pagi udah berkuda manis. Wow. Aku udah mulai lelah nih. Udah mulai rentah. Tapi berkuda ini malah kayak enak. Jadi keringetnya tuh pas banget. Soalnya badan kita tuh semuanya gerak. Gak kayak pake mesin. Kalau misalnya satu-satu gitu kan. Mau bikin tangan, tangan. Kalau ini enggak. Asik. Ini semuanya gerak nih. Iya. Nah sekarang harus praktekin. Berkuda. Berkuda. Gue gak ngerti. Katanya ini kuda. Ayo Nyai. Kata kreatif. Kata kreatif ini kuda. Cuma gue bingung kuda kok ada tanduknya gitu. Parti. Ayo. Aduh. Mana si par? Ini gue nih kuda ini. Ceritanya ceritanya. Anggap aja kuda lah. Ya udah lah. Ini mah kuda lumping dong. jadi berkuda itu ayo ini klien gue yuk jadi berkuda itu adalah orang raga yang sombong karena dia harus tegap gak boleh gak boleh begini gak boleh ke belakang jadi harus tegap gitu emang kenapa teh jadi apa gak boleh nanti tulangnya yang belakang jadi ngacok nah ini tuh nikki berkuda yang manasin tuh kok Ruben jadinya dia yang ngajarin eh lu punya kuda kan bro ada dua dua kuda dua kuda yang dewasa satu kuda poni dua tanah kue ini kudaan ya gak kenapa kenapa gue bilang nikki itu berkuda karena berkuda itu menyenangkan yang pertama lu mengendalikan yang namanya tenaga kuda yang punya jiwa emosi yang biasanya orang ngikutin kita tapi ini kita ngikutin moodnya dia ya kan nah terus nikki ini kan memang dia juga suka olahraga aku bilang lu kalo gila olahraga lu udah berkuda udah 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 paling benar kalo orang pertama kali berkuda pokoknya hari malamnya begini tapi bener loh semenjak berkuda tuh emosi aku berkurang iya dan terus berkuda itu kan sendiri sendiri iya bisa sendiri kalo dia kemana-mana juga cuma nama asisten gak berglumul yang gimana jadi lu olahraga ya lu sendiri tenang kalo di kandang kuda tenang kan tenang banget hili tapi ah maaf nih ya maksudnya kalo kaki pendek kayak kita nyampe 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 yuk nyampe lah lu ini kuda gede tapi mau kuda setelah kan tinggi biar lu nyampe kan itu kan kakinya kan dibawahnya ada gituan ya ada itunya yuk terus di belakang sepatu juga ada kok lu berdiri aja yang penting lu berdiri ya abis kan gua pikir kalo yang orang kayak kita ada ukuran kudanya tapi kalo Mbak Indol ada niatan mau berkuda gak enggak gak takut ya Mbak Indolan ditanya mas Adam hahaha 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 sweet banget sweet banget sih kenapa enggak misalnya kan kita udah udah kalo malem kan hahaha 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 nonton kuda iya nonton acara berkuda kan ada tuh tayangan luar negeri orang gak ngerti kalian iya iya jadi gak usah dilurusin iya gak usah dilurusin oh suami istri juga ya iya orang suami istri berkuda gak apa-apalah iya iya lu yang berpanjang hahaha oke aku ada artikel lagi coba ini apa artikel artikel viral kita lihat ini mengenal Aviva dan Sila youtuber saudara beda warna kulit yang viral karena kompaknya gaes serius ini saudara an kandung adek kakak umah kok bis-bis bis-bis lah bis-bis lah kita panggil ini langsung ada nih ada oh ada kita panggil langsungnya dia Aviva dan Sila Sila Sini sayang Silahkan duduk Aviva ini Sila ini maaf ya aku tanya dulu ini bener skandung iya skandung siapa yang adiknya aku kamu kakaknya kakak Sila kembar gak kembar iya siapa gue sama Jordi mah agak mirip kali iya sekarang ini bener iya 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 mbak bapak ibu sama kakak mbak orang tuanya asalnya dari mana papa mana kalau papa Afrika Arab kalau mama Jawa Cap Jawa Tengah oh papa Afrika Arab iya kalau lu yang ngomong langsung lu bingung kenapa sih salah lu ah gak kagak ada salahnya oke nah awalnya kok bisa sampai viral baru viral-viral sekarang ini ya iya gimana sih ceritanya judul itu itu kan ada lagu viral nih nah terus aku bikin sama adek aku gitu lagu viral iya ada yang komen kayak adeknya juga cantik kok kalau dirawat tinggal pakai hand body sama dilurusin aja rambutnya katanya gitu kan siapa yang ngomong begitu silang bisa pakai hand body pakai lip serum nyai dong iya dong pakaiidiski belom sabar ngapa sih sabar banget sensor go ciao pengen matahuan tak ada timi ada waktu duit lagi iya oke ini aku punya tayangan pertama kali mereka viral coba kita liat layangannya ini mirip cuman adeknya kurang dirawat aja dek kurang dirawat dek hahaha dia gatau gue udah segala disuruh hembodyan tau hembody satu pabrik juga gak bakal putih lo kira gue hitam gara-gara main layangan segala suruh lurusin rambut aduh selander kecantikan Indonesia banget gue gak mau putih biar-biar banyak boleh yang demen ibu bapak satu kan sama sama orang lahir dari ibu yang sama ibu boleh sama bapak beda itu hasilnya beda Ruben ibu bapaknya sama ibu bapaknya sama kan dia di sebelah ya nih aduh aku punya foto mereka kecil coba kita lihat foto mereka kecil oh kecilnya gue belum agak samde 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 kecilnya samde kecilnya next next oh gemes ya ini bedanya tapi cuma lebih ke warna kulit oang tapi mata mah sama tuh bener next ada lagi ya ibu 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 bentar ya bentar ya ini aku pas lagi di close up gitu aku gak pede banget deh kan aku kalo ngeliatnya bibir nyai tuh enak banget dan terus kalo aku tuh kering kusam gini dan terus gak kayak nyai nyai tuh udah merona terus gak pecah pecah lu jujur deh nyai lu pake apa sih aduh kepo banget ya gue ya mau tau banget nih aku kasih tau ya koko tuh harus tau nih kenapa bibir nikki selalu merona dan gak pecah pecah kayak koko gitu karena aku tuh pake lip serum produk terbaru dari nikita mirzani koko harus punya biar percaya diri kayak aku wah gila ini geger nikita mirzani punya produk lip serum pantes aja bibir nyai tuh selalu merona aku kan selalu kepo nyai kalo lagi live instagram kan ih ini mah real gak pake filter ini ternyata ini eh tapi kelebihannya apa sih nyai? lip serum ini kelebihannya dapat melembabkan bibir memudarkan noda gelap di area bibir menutrisi bibir supaya tampak lebih sehat serta membantu mengatasi bibir pecah pecah kayak koko gitu oh tapi kelebihannya banyak juga ya nyai eh tapi lip creamnya lengket gak? itu mungkin manis yang ada di rumah pengen tau dan cara penggunaannya ribet gak? gak gak usah takut ribet atau lengket cukup aplikasikan lip serum ke area bibir usapkan secara merata ya untuk hasil lebih maksimal gunakan sehari dua kali dijamin deh pasangan makin lengket mantan balik lagi terus lip serum ini tuh harganya terjangkau banget koko cuman 249 ribu dan mudah dibawa kemana-mana tapi gak murahan pokoknya abis pake lip serum ini ya Nikita Mirzan pokoknya abis pake lip serum Nikita Mirzan ini ya dijamin 20% percaya diri kalian jadi meningkat 20% semakin menarik semakin menarik dan jadi makin aksi tuh orang banyak dan lebih dari 40% pasangan kalian semakin cinta jadi cinta itu juga bisa dari bibir bener ya jadi ngeliat bibir merah merona ya eh tapi nyai lip serum kayak gini nih ini yang gue cari-cari sebenernya gue boleh minta satu gak sih nyai ini buat gue pake dirumah setiap hari aduh koko buat koko deh itu satu tapi nanti kalo habis koko beli ya oke tuh enak banget koko wen wen liat wen dingin rasanya close up iya tuh klien liat nih iya dong tunggu gue belum oh bagus koko bibir koko kan hitam tuh pake ini deh sehari dua kali pasti warnanya jadi merah merona ya kan tuh ya kan klien suka kan suka banget koko ya iya dong sip pastilah aku bakal terus pake lip serum Nikita Mirzani biar bibir gak pecah-pecah lagi ini penting buat manis yang ada di rumah setelah tayangan ini wajib langsung beli lip serum dari Nikita Mirzani ini top banget oke bagus banget ini koko bagus banget aku tuh pake pake biasanya kalo udah mampir ke brownies itu produk penjualan meledak nanti ini semua aku tau ini Nikita Mirzani lip serum aduh iya dong suatu episode sepele jadi gue bisa openingnya gini bersama brownies Nikita Mirzani lip serum lagi bikin nielial aku ya tungguin ya abis gue juga kasihan wendy ya kasihan dia bu-bu banget soalnya besok wendy ya iya oke kalo kaya gitu terima kasih aku seneng banget pake Nikita Mirzani lip serum kita akan kembali selanjutnya tetep di brownies overall manis heee banget suka tukang itu